assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani tadi sudah kita upload video dari hutan kita bisa mendapatkan fungisida insektisida dan juga pupuk nah pada sore hari ini rasanya admin kurang apel kalau tidak dilanjutkan ya karena tadi kita membahas BPR atau bioparia basiana teman-teman ya mungkin di daerah teman-teman baik di sawah ataupun di kebun kalau sudah pernah menemukan serangka yang diselemiti hipa putih kemudian menjadi mumi dan mati itulah bioparia basiana ya atau BPR nah BPR ini tidak semua orang bisa menjumpainya teman-teman ya tapi jangan khawatir teman-teman ini juga bisa kita pancing dengan cara memanfaatkan tanah ya baik itu tanah hutan ataupun tanah di perakaran pohon pisang nah karena kita tadi habis ngambil tanah hutan ya admin akan menunjukkan ke teman-teman semua bahwa dari tanah hutan itu bisa kita mendapatkan beberapa produk pertanian seperti insektisida hayati pungisida hayati dan juga pupuk ya baik pupuk organik ataupun pupuk hayati baik berupa padat ataupun cair nantinya nah sahabat tani pada sore hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara kita isolasi BPR atau bioparia basiana yang mana bioparia bioparia basiana ini merupakan pengganti insektisida yang merupakan insektisida hayati yang nantinya akan mengendalikan hama pada tanaman kita seperti warang walang sangit belalang itu bisa jadi mumi ya bisa pada mati dengan jamur bioparia basiana teman-teman Oke sahabat tani kita langsung saja ke tutorialnya kita akan memancing bioparia basiana cara isolasi BPR atau bioparia basiana atau memancing metarigium karena selain BPR juga ada metarigium yang sudah populer ya dan sudah dijual juga di toko pertanian BPR dan metarigium ini fungsinya sebagai pengendali hama pada pertanian Oke sahabat tani kita langsung saja kita ke tutorialnya kita akan memancing bioparia basiana atau BPR dan juga metarigium ya nanti tergantung keberuntungan kita aja dapatnya kita BPR atau metarigium teman-teman ya yang pasti yang admin akan bagikan ini adalah cara isolasinya ya cara isolasi BPR atau metarigium teman-teman ya Oke teman-teman untuk alatnya tentunya ini toples dan plastik ya ini untuk isolasinya teman-teman ya Kemudian untuk tanahnya kita masih menggunakan tanah yang tadi teman-teman ini adalah tanah hutan teman-teman ya Kemudian untuk sampelnya kita akan menggunakan ulat-ulat ini ini ada ulat yang seperti ini ada juga ulat yang dapat dari daun ini nantinya jadi belalang ya Nah ada juga ini nih apa ini namanya onong nah nanti ulat ini akan kita jadikan sampel apakah nanti ini dihinggapi metarigium atau BPR kita akan lihat di 7 hari atau 14 hari kedepan karena memancing BPR itu 7 hari atau 14 hari teman-teman ya Oke teman-teman untuk tutorialnya untuk memancing BPR atau insektisida hayati atau pesticida hayati caranya kita cari tanah di bawah perakaran pisang atau tanah yang seperti ini tanah dari hutan teman-teman ya Nah kalau teman-teman mencari tanah di bawah pohon pisang itu yang di bawah ya jadi sekitar 5 cm dari permukaan tanah untuk langkah pertama teman-teman keruk dulu 5 cm kedalamannya baru teman-teman ambil Nah untuk perlakuannya sama setelah teman-teman mendapatkan tanah itu teman-teman dan ayak teman-teman ya Nah seperti ini kita ayak dulu ini untuk SOP nya teman-teman ya sebetulnya ilmu ini seharusnya oleh ilmuwan ya oleh profesor teman-teman ya tapi petani juga bisa kalau mau ya karena BPR itu seperti insektisida kontak ya kalau serangga sudah terinfeksi oleh bioparya basiana itu akan diselumuti oleh HIPA putih yang kemudian menjadi mumi ya dan tentunya akan mati temennya dan hebatnya lagi ketika ada satu hewan yang kena BPR apabila kontak dengan hewan yang lainnya maka yang lainnya juga akan ikut jadi mumi ya itulah dahsyatnya untuk hama sasaran ini hama warang belalang bisa musnah yah walang sangit dengan bioparya basiana ya dengan jamur BPR oke teman-teman sepertinya sudah cukup ya karena tempatnya juga kecil yah segini kita sekarang masukkan tanahnya masalah 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 selamat menikmati nah seperti ini teman-teman untuk media pemancingnya nah selanjutnya kita tinggal masukkan kesini untuk sampelnya ya bisa menggunakan ulat hongkong menggunakan purat ya atau uret atau guuk ya nah karena mimin punyanya ulat yang seperti ini maka admin akan masukkan ulat-ulat yang seperti ini ya mudah-mudahan aja nanti ada BPRnya kesini teman-teman ya nah ini kita masukkan kesini nah ini juga apa ini namanya ini onong ya kita masukkan teman-teman oke teman-teman caranya sangat mudah cukup seperti ini saja ini tahap 1 dalam memancing IMO 1 atau F0 dari BPR teman-teman ya sekarang kita tutup teman-teman untuk menjaga kelembaban kita tutup dengan plastik berwarna hitam nah ini admin akan simpan di dalam lemari supaya aman teman-teman ya untuk fermentasi tahap awal ini ini kita tunggu ini kita tunggu 7 sampai 14 hari sampai benar-benar ada hipah putih yang menggerumuti ulat yang kita jadikan sampel untuk memancing BPR atau metaricium teman-teman ya oke teman-teman kita langsung simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung teman-teman ya nah teman-teman admin akan simpan di dalam lemari ini supaya benar-benar aman ya tidak terkena sinar matahari langsung ataupun tidak kena tikus yang mengganggu sampel kita teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat admin akhiri wabila hitapik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau